Pemirsa arus balik Natal dan Tahun Baru di Pelebuhan Lorenz Saimau Mere mulai ramai. Ratusan penumpang kapal PELNI terlihat berdesak-desakan naik ke kapal. Arusan balik liburan Natal dan Tahun Baru di Pelebuhan Lorenz Saimau Mere kompotensi Kabulai terlihat ramai. Ratusan penumpang terlihat berdesak-desakan mulai dari pintu masuk hingga ke tangga kapal. Kepala Operasional PELNI Maw Mere mengatakan antisipasi membeludaknya pembudik pihak PELNI Maw Mere menambah satu kapal lagi PELNI agar bisa mengangkut warga NTT yang mau kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Yang naik dari Maw Mere, tujuan Makassar, Surabaya, Jakarta sampai Kijang, kita tadi 791. Apakah ini sudah termasuk arus balik? Ini belum terlalu kelihatan arus baliknya. Sama lanjutannya 1.006. Dari Pupang, Lalu Lebat, sama Darat Suka. Ini berarti mereka kembali ke tempat kerja mereka? Bagi ada yang ke Makassar, ke Surabaya, sama Jakarta dan ke Kijang untuk kembali kerja. Tercatat 700 lebih penumpang yang menggunakan kapal PELNI dari Maw Mere ke berbagai rute tujuan termasuk kota Kupang. Aparat keamanan pun terlihat mengatur dan berjaga-jaga di pintu masuk. Dari Sika Joni Nura, TVN News melaporkan.